Joel Corneli puji kualitas Choi Bokiung, tidak akan dilepas ke tim lain. Jelang pekan ke-11 Liga 1, skuad Arema FC terus melakukan persiapan. Guna menghadapi tuan rumah Madura United, sejumlah menu latihan diberikan oleh sosok pelatih Joel Corneli. Demi bisa meningkatkan kualitas Arhan Fitri Cez, bahkan Arema FC menjalani sesi latihan dua kali dalam sehari, jelang pekan ke-11 ini. Selain itu sosok pelatih Arema FC, Joel Corneli merasa terganggu dengan rumor yang beredar di media sosial, kalau pihak Arema FC akan melepas satu pemain asing mereka. Pada bursa transfer nanti, hal ini membuat Joel Corneli kecewa dengan berita yang beredar, di mana sejumlah media menyebutkan, kalau pihak Arema FC tidak puas dengan kinerja Choi Bokiung, yang sering mengalami cedera. Namun Joel Corneli dengan tegas membantah kabar tersebut, bahkan Joel Corneli dengan tegas memuji susbek berpaspor Korea Selatan tersebut, bahkan pelatih berpaspor Brazil ini, cukup puas dengan performa yang ditampilkan oleh Choi Bokiung hingga pekan ke-10 Liga 1 ini. Choi Bokiung sendiri, belum mendapatkan menit bermain yang reguler di Liga 1, akibat mengalami cedera. Soal situasi Choi Bokiung, ini gak benar. Saya gak tahu apa-apa, tiba-tiba ada rumor seperti itu. Saya sangat puas dengan performa Choi Bokiung, jadi saya tidak tahu mengapa rumor seperti itu datang. Ini tentu gak baik bagi pemain, ungkap Joel Corneli, dilansir dari Instagram at wermania.net. Arema FC sendiri, hingga pekan ke-10 kemarin, mereka berhasil meraih 15 poin dari 4 kemenangan dan 3 hasil imbang, dan sekarang bertengger di posisi 9 klasemen. Terima kasih telah menonton!